Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kita akan melanjutkan musuh muatnya si Xiaokiao yang ketujuh atau yang keterakhir Yaitu operasi militer Nanman I'm approaching from the East What? To the East? Those sissies from Wu? That sounds very interesting Perhaps we should oblige them Get ready for battle, quickly Y-y-yess Oke itu tadi movie singkat sebelum pertempuran ini Seperti biasa kita melihat-lihat aja Nggak usah kita ganti Bodyguard aja yang kita kurangin Jadi disini kondisinya Kita akan menang apabila Minghu kalah Dan kita akan kalah apabila Si Lusun kalah juga Unit info di pasukan Wu Ada Lusun bersama Zohuan dan Zugejin Ada Sunsau bersama Zoutai Ada Gan Ning bersama Shosheng Ada Lumeng bersama Kuan Zhong Ada Sunsangxiang Ada Xiaoqiao Ada Lingtong Dan yang terakhir ada Handang Di pasukan Anman ada Minghu Zorong Yongkai bersama Zobao Wutubu Mengyou Dongtune King Duosi bersama Huinan Dailai Dongzu bersama Gauding Dan yang terakhir ada King Mulu Terusnya Terusnya Determin untuk mengambil jing Provinsi The Shu army Moves to attack Yi Ling Lu Zun The accomplished Wu general Notices a weakness In Shu's extended formation And exploits it Resulting in victory For the Wu forces With Shu eliminated The Wu lands Spread even further west With both Wei and Shu Defeated Wu now controls All of China's central plains However A new power rising in the south Threatens that stability And in the year 225 Sun Tse Sets out to capture The southern lands of Nanman News of Wu's southern invasion Reaches King Menghuo Of Nanman In order to meet this attack The Nanman people Hurriedly prepare for the attack And strengthen their defenses Waiting for Lu Zun And the rest of the Wu forces Was an army whose likes Had never been seen before This battle is not an act of aggression We will attack their spirits And make them submit As usual We'll take care of the The most close to us As usual Before King Menghuo Don't let us open If we open If we open He will attack therefore atyajj Oh efek matahari nya Jadi kita pun sekarang gak usah combo-comboan dengan officer nya Karena stat nya si Shiaokya udah penuh Kecuali stat HP nya atau HP nya Atau darah nya Gimana kita cara manjangin nya itu Dengan cara makan dimsum Jadi fokus kita sekarang kalahin officer aja Get captain kalau memungkinkan Jadi kita speedrun Musso wine juga gak usah kita ambil Padahal itu lokasinya disebelah kanan kita ini Kita skip aja Oke bagus si Lumeng ada perkembangan Bisa mengamankan get captain yang ada disebelah timur Dan si Munho udah revive lagi Mana nih si Wuto go Oh di belakang kita Skip aja Oh itu dia si Wuto go Kan gak mati Kan gak mati Ya Berlaku ke Kau juga Kernin Do not fall behind Do not fall behind The advantage is ours We will smash that In a single blow Of course They come also 2 kali di musuh 3 kali di musuh 3 kali di musuh 3 kali di musuh ��uk nai no item 6 kali di musuh 3 kali di musuh Let's capture him again Oh, there is a sub-officer here, Zubau But we have lost our jurid Oh, mencunang Langsung saja kita menuju ke lokasi selanjutnya dia revive Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dua kali lagi? Terima kasih telah menonton! 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 kali ini terima kasih kita tunggu aja tumben biasanya duluan dia revive baru kita tiba yap di dekat kita wow nice can this be the end great king are you okay okay wow 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.